Halo assalamualaikum selamat datang di channel teknisi Autocell Oke teman-teman ini ada HP Xiaomi Redmi 8A Pro ya teman-teman yang mana kasusnya ini adalah sinyalnya tidak ada ya teman-teman Oke ini handphonenya Xiaomi Redmi 8A Pro Oke jadi langkah pertama untuk mengatasi sinyal ini kita harus cek dulu ya nih layanannya tidak ada ya kita cek dulu di pengaturan kemudian tentang telepon ya kita lihat kemudian kita klik lagi spesifikasi ya kita lihat dulu pita basisnya ini ada semuanya berarti ini untuk softwarenya tidak bermasalah ya teman-teman kita lihat lagi ini ilminya ilminya juga ada ya teman-teman dan ini tidak ada masalah di software ya teman-teman Oke kemudian kita kembalikan lagi dan coba kita cek lagi ya di kartu simnya ya ini telekomsel ya terbaca dan kita lihat di jaringan seluler kita pilih saja ini manual Oke kita cari apakah dapat jaringannya ya Oke kita tunggu sedang mencari jaringan Oke ternyata tidak dapat juga ya teman-teman Oke kita kembalikan dan kita coba dial ke-8 3 kali pagar dan ternyata yang keluar matikan mode pesawat ya teman-teman Oke dan ini sudah sudah dipastikan tidak bermasalah di software ya teman-teman dan satu lagi ada juga sistem sekarang yang email di blokir ya teman-teman jadi untuk memastikannya kita harus tukar dengan kartu Smart Pen ya teman-teman kartu Smart Pen jadi kalau di kartu Smart Pen ini ada sinyalnya dan bisa untuk diakses berarti ini handphone di blokir pemerintah ya teman-teman berarti ini handphone dari luar negeri Oke langsung saja kita masukin kartu Smart Pennya dan kita tunggu apakah ada sinyalnya teman-teman Oke kita tunggu ternyata sepertinya kita cek dulu panggilannya kita cek dulu emailnya dulu emailnya bagus ya teman-teman emailnya tidak ada masalah dan kita lihat kita tunggu dan ternyata tidak ada juga ya ini tidak ada layanan ya untuk kartunya coba kita cek apakah sudah masuk sudah masuk ya teman-teman ini Smart Pen ya kartunya terbaca tetapi sinyalnya tidak ada juga berarti ini fix kerusakan di hardware ya Oke kita matikan saja handphonenya dan langsung kita bongkar teman-teman ini pengalaman saya sudah sering saya lakukan untuk khusus HP Xiaomi Redmi 8A Pro aja ya Redmi 8A Pro atau Redmi 8A itu sama teman-teman itu jangan teman-teman ganti dulu IC WTR nya tetapi Anda harus ganti IC RF ya ada IC RF atau IC Corvo ya karena untuk ini sering sekali saya dapatkan ya ini saya mesinnya kita lihat ini masih perawan ya teman-teman ini belum pernah di kerjakan oleh tukang servis lain Oke ini masih saya lihat masih bagus semua ya masih utuh semua kaling-kalingnya tidak ada bekas minyak ya teman-teman Oke Oke lanjut saja ini mesinnya ya sudah ini untuk disini bagian IC WTR ya sini kalengnya dan untuk IC RF nya ini disini ya kaleng ini ya jadi langkah pertama kalau handphone masih seperti ini masih perawan belum pernah disentuh oleh teknisi lain itu biasanya IC RF nya bermasalah teman-teman jadi sering saya dapatkan saya hanya memanaskan dan menggoyang IC RF nya dan Alhamdulillah don ya mudah-mudahan kali ini juga don ya teman-teman Oke jadi kalau setelah kita panasin dan kita goyang ternyata sinyalnya tidak muncul juga berarti kita harus ganti IC RF yang baru atau bisa juga kita cetak ulang teman-teman Oke ini sudah saya letakkan mesinnya kita pastikan dulu tidak ada komponen yang menempel ya tidak kena ya teman-teman Oke ini kita akan buka dulu kaleng penutup IC RF nya atau juga orang bilang IC Corpo ya Oke ini IC RF ini juga sangat berperan penting dalam mensukseskan sinyal ya jadi sinyal ini kalau RF nya bermasalah maka tidak muncul juga ya teman-teman Oke ini kita buka dulu ya kaleng penutup IC RF nya ya seperti ini kita goyang dulu dan kita ambil setelahnya di ujung saja dengan menggunakan pinset ya teman-teman dan harus kita kerjakan dengan hati-hati dan keliti ya teman-teman Oke sudah terangkat dan pelan-pelan sudah terlepas Oke teman-teman sudah terlepas maka seperti ini ya sudah terlepas kalengnya dan terlihat ya IC RF nya itu panjang dia seperti ini Oke dan langsung saja kita berikan cairan pluk ya kita berikan cairan pluk untuk memudahkan kita dalam memanaskannya ya dan menggoyangnya dan agar lebih stabil panasnya teman-teman ya Oke disini saya menggunakan pluk merek relif teman-teman ya Oke setelah kita berikan pluk kita panaskan ya dan kita goyang langsung saja ya IC RF nya seperti ini sini kita panaskan dan kita goyang teman-teman Oke sudah tergoyang sedikit maka kita lepas dan kita rasa kendul ya Apakah masih panas dan ternyata masih hangat ya teman-teman masih hangat ya teman-teman ya tangan saya nih ya masih hangat sekali ya masih panas dan coba kita dinginkan dulu ya teman-teman kita letak dulu dan kita dinginkan dengan pendingin manual seperti ini ya kalau mau pakai kipas angin atau lain juga boleh teman-teman Oke jadi setelah kita panaskan dan kita goyang dengan IC RF nya maka kita dinginkan dulu mesinnya teman-teman Oke kita dinginkan dan kita letakkan dulu mesinnya agar dingin dan stabil dulu ya teman-teman Oke ini dia kita pegang sudah agak lumayan dingin dan kita kipas lagi agar dingin ya dengan pendingin manual ini kita dinginkan lagi Oke seperti ini teman-teman Oke kita letak lagi dan kita tunggu sampai mesinnya benar-benar dinginnya teman-teman Oke sudah dingin dan kita pastikan dulu ya Apakah terjadi short ya kita cek dulu dengan multi tester seperti ini ya positif dan negatif kita ukur apakah terjadi konslet dan so ternyata tidak ya teman-teman jadi kalau sudah kita cek maka dipastikan aman ya pastikan aman untuk dipasang ya teman-teman Oke jadi prosedurnya seperti itu ya teman-teman kalau sudah anda memasang IC mengganti ataupun yang lainnya harus anda cek dulu ya apakah terjadi short Oke teman-teman ini kita rakit kembali mesinnya kita pasang kameranya kita rakit kembali teman-teman kita pasang satu persatu seperti ini Oke kita lanjut kita ambil ya kita ambil frame nya dan kemudian kita pasang tapi tunggu dulu ya teman-teman teman-teman kita berikan dulu ini salasiban ya penutup IC nya ya agar aman ya dan tidak terjadi konslet ya jadi kita cari aman maka kita tutup dengan salasiban seperti ini ya agar aman dan tidak terjadi konslet ya Oke teman-teman teman-teman kita lanjut pasang semuanya ya casing casingnya sinyalnya ini tutup belakangnya juga kita pasang oke kita baut ya sementara kita baut beberapa baut saja teman-teman ya nanti kalau sudah bagus bisa dibaut semua ya ini kita baut dulu ya kita baut dulu kita baut handphone nya ya Anda baut semua juga nggak papa ya ya kita baut juga kita baut aja ya masih ada yang belum nanti jangan lupa ya di baut semua langsung aja kita pasang casing belakangnya dan kita akan melakukan pengetesan dan kita masukin kartunya tadi kartunya kita masukin Oke seperti ini kita masukin dan kita hidupkan teman-teman handphone nya apakah sinyalnya keluar atau tidak ya teman-teman mudah-mudahan ini berhasil ya biasanya sesuai pengalaman ini berhasil ya kecuali ini handphone sudah di kerjain sama teknisi lain mungkin kita harus lebih teliti lagi meriksa nya teman-teman apakah WTR atau yang lainnya ya kalau mesin masih perangannya ini Oke Alhamdulillah teman-teman dan sinyalnya keluar ya teman-teman dan kita cek apakah muncul lainan operator teman-teman kita lihat Oke Alhamdulillah sudah berhasil dan keluar lainan operator dan coba kita hidupkan kita hidupkan data internetnya Oh ternyata kontak-kontak ya teman-teman oke ini kita hidupkan data internetnya kontak-kontak Oke jangan panik teman-teman ya kita pastikan dulu ini ya kenapa dia kontak-kontak kita seperti ini ya Hai kenapa dia kontak-kontaknya hilang timbul hilang timbul jadi kita matikan dulu data seluruhnya dan kita cek ya Apakah kartunya masih aktif Apakah sudah masa tenggang ya biasanya seperti itu Oke kita cek kita cek pulsanya Oke ternyata nomor kamu hangus ya makanya sinyal internetnya juga putus-putus ya Oke jadi langsung saja ini teman-teman kita ganti dengan kartu yang bagus ya yang masih aktif ya kita masukkan seperti ini kartunya yang baru Oke kita tunggu sinyalnya nongol ya Oke kita tunggu dan kita lihat dan ternyata sinyalnya muncul kembali dan kita aktifin data internetnya dan Alhamdulillah tidak ada kontak lagi teman-teman tidak ada kontak lagi dan kita tes Google Apakah berjalan dan lancar Oke teman-teman berjalan dengan lancar dan Alhamdulillah tidak ada masalah lagi kita tes dengan YouTube Oke YouTube nya juga berjalan dengan lancar ya teman-teman kita tes Alhamdulillah dan berjalan dengan lancar Oke teman-teman kasusnya sudah down Terima kasih sampai jumpa di video berikutnya bye bye